Pendekar Yang Berbudi Jilid 29 Lewat beberapa waktu, Hui Sien mendusin terus menangis sedih pula Nona, janganlah kau memandang ringan akan hidupmu, kata Pek Kong Yang juga turut bersedih, suaranya menanyakan hatinya terharu Baiklah, Nona, aku berjanji tidak akan memusuhi ayahmu pula Biarlah paman syoku yang sudah Hui Sien tak menanti orang selesai bicara Plok, demikian terdengar satu suara, disusul oleh yang lain Pek Kong terkejut sekali Si Nona menamparnya dua kali Ia kaget sehingga ia berontak Hui Sien pun terkejut Gerakan tangan si pemuda membuatnya terpental setombak lebih Bertepatan dengan itu muncullah di situ sesosok tubuh lainnya Ialah seorang wanita muda yang mukanya tertutup topeng Ketika itu dia lantas berkata dengan sengitnya Oh, kau makhluk yang lupa hati sanubarimu sendiri kasihan Tak dapat Nona itu melanjutkan kata-katanya lagi Tiba-tiba ia menangis sedih sambil menutupi mukanya yang terselubung topeng Pek Kong sungguh kaget begitu mendengar suara orang Bagaikan disambar guntur ia berdiri tertegun Hui Sien tidak kenal siapa Nona bertopeng itu Ia memang sedang susah pikiran Ia pun menyesal sudah menampar anak muda itu Maka sengitlah ia terhadap si Nona Anak kurang ajar dan peratnya sambil ia melompat maju dan tangannya diluncurkan Tahan seru Pek Kong yang masih ingat akan dirinya Dan menyelak di antara kedua orang itu Kau titik ia teruskan pada seorang bertopeng Kau masih pura-pura bentak Nona itu Kau, Fui dan ia lari kabur Pek Kong tertegun Hanya sejenak Ia ingin pergi menyusul Atau Sian Hui Sien sudah menarik tangannya Tunggu kata Nona Sian Aku ingin bicara denganmu Pek Kong mengetahui dengan pasti siapa si Nona bertopeng itu Hatinya bingung sekali Nanti saja kita bicara lagi katanya Kau lepaskan tanganku Nona Sian bukan saja tidak mau melepaskannya Bahkan cekalannya diperkuat dengan bantuan tangannya yang lain Bahkan si pemuda dipeluki erat-erat Inilah urusan sangat penting Kata si Nona kemudian Mana dapat kita bicara lain Kali Pek Kong terdesak Urusan penting apakah itu tanyanya Ia terpaksa menyabarkan dirinya Hui Sien menoleh ke kiri dan kanan Nama Tian Liong Park terkenal sangat jahat Nama busuk itu telah tersiar luas Katanya Orang luar pun hanya mengetahui bahwa ayahku jahat tak terhingga Padahal yang sebenarnya Di sana masih ada dua orang lagi yang jauh lebih jahat Tahukah kau siapa kedua orang itu Lekas sebutkan kata pengkong Yang hatinya berada pada si Nona bertopeng Ia ingin sekali menyusulnya Lekas Hui Sien mengerti orang mau cepat pergi Ia pun tidak mau menahan Mereka adalah Hian Kye Siusu serta Chiao Bin Siusu sahutnya Dalam semua hal merekalah yang menyebabkan topan dan gelombang Sebab itu mungkin sekali musuh kalian yang benarilah mereka berdua Itulah hal aneh Yang pekong baru pernah dengar Bagaimana halnya tanyanya Itulah semata metu dugaanku Sahut Hui Sien Sampai sebegitu jauh Orang-orang yang ayahku sangat andalkan Ialah di dalam Hian Kye Siusu dan di luar Leng In Lai Su Gurunya Mereka itu Yang satu harus dibinasakan dan yang lainnya dibunuh Asalkan mereka sudah disinkirkan Maka Kak Hong Ho P.H.E. dapat diminta berbicara dan Dialah akan membereskan semua urusan kalian Pula ada kemungkinan hantu-hantu lainnya akan saling membunuh di antara sama sendirinya Pekong semakin heran Sementara itu Seng waktu sudah berlalu Pemuda ini menjadi putus asa dalam hal menyusul Sien Ona bertopeng Ia tahu dia itu adalah Siao Chow Kun Sebab itu ia memiliki kesabaran menunggui puterinya ketua Tian Leong Pang itu Coba kau jelaskan Mengapa harus dimintakan bantuan Kak Hong Ho tanyanya Dalam Tian Leong Pang sekarang ini Hui Sien menjelaskan lebih jauh Di antara anggota-anggotanya yang paling liahai adalah Leng In Lai Su, Hong Ho ee Ho Atsu, Tai Chiu Chauhut dan Tai Pai Kusin berempat Di antaranya pula, Hong Ho ee Ho Atsu terutama mengarah Kat Giyok Tong atau semua orang yang bersangkut paut dengan Kat Giyok Tong untuk melakukan pembalasan sakit hati Begitulah Kak Hong Ho, Kak Pui dan Adikat adalah orang-orang yang ia arah sebab dianggapnya sebagai musuh-musuh besarnya Di sebelah itu pernah aku dengar tentang Kusin Chiawut, halnya ia dulu pernah menerima budinya Tek Lo Oya Chu Tempo hari ketika kau terjatuh ke dalam sungai dan Kak Hong Ho datang menyusul, mereka berdualah yang melindungimu, sehingga kimpian Giyok Leong dapat lolos Hanya kedua Biks Huni itu masih belum mengetahui dengan pasti bahwa Kak Hong Ho adalah turunan dari keluarga Tek Maka itu andai kata Kak Hong Ho memberi penjelasan kepada kedua Biks Huni itu, tak usah dikhawatirkan bahwa mereka tak akan bentrok dengan Hong Ho ee Ho Atsu si pendekta angin dan api Apabila itu sampai terjadi tentu tenaga dalam leng ini esu akan berkurang sehingga swilt baginya untuk daepat bertahan lebih lama pula sebagai jago Tian Leong Pang Bahkan untuknya tiada jalan lain kecuali menyembunyikan dirinya pula selama 30 tahun Setelah sampai sebegitu jauh maka ayahku tentu akan dapat kembali ke jalan yang benar, sebab ia tak usah jari terhadap gurunya itu Dengan demikian juga tentu aman sejahteralah kaum rimba persilatan yang bebas dari kutukan mara bencana besar itu Pekong Girang mendengar penjelasan tersebut Pikiranmu bagus pujinya Hanya kata-kata Iiu tiba-tiba terputus-putus oleh suatu suara tertawa dingin disusul dengan kata-kata tajam seperti ini Hanya dikhawatirkan daya upaya itu bukan hanya jalan mencelakakan orang lain, melainkan diri sendiri jalan lebih dahulu pada jalan kematan Hwi Sim kaget sekali Selaka serunya Lekas pergi Ia menarik tangan si anak muda untuk diajak lari Belum lagi mereka berdua meninggalkan batu besar itu Dengan lantas terdengar suara menggelegar dalam tanah, terus kaki mereka bergetar Seluruh batu besar itu bergerak hebat Dayam sekejap batu itu terlepas dari bukit Bergeser sejauh tujuh atau delapan tombak ke arah surgai Terus berada di tengah-tengah di antara tiga permukaan air Sehingga merupakan sebuah pulau tunggal Sedangkan bagian yang merenggang diri nampak seperti semacam solokan lebar dua tombak Serta dasarnya penuh dengan kayu kering dan kain berminyak Bukan main kaget dan tercengangnya pakong Jarak tujuh atau delapan tombak ini mungkin dapat dilewati dengan satu loncatan saja Pikirnya, atau terpaksa orang harus terjun ke air untuk lari di atasnya Setelah berpikir demikian Si anak muda berkata pada wisim, Nona, marilah kita berlalu dengan menggunakan ilmu melompat Jangan sembarangan bergerak Nona sian menjegah Nampaknya ia khawatir benar Gili-gili di muka itu, juga terdapat batu ini di bawahnya Di mana telah terpendam bahan peledak Bila kita bertindak sembarangan dan batu itu bergerak Tubuh kita akan menjadi hancur lebur Pada permukaan air itu juga sudah dituangkan minyak yang mudah menyala Jika kita terjun ke air, bukankah kita akan mati terbakar? Pekong bingung juga Ia lihat tubuh si Nona gemetar karena takutnya Jadi Nona itu berbicara dengan sesungguhnya Lalu, katanya, mana dapat kita berdiam diri di sini saja? Belum seyesai si anak muda berbicara, atau ia sudah mendengar gelap tertawa nyaring Di depan, di seberang sana, mandilah seseorang yang memelihara kumis mablang Usianya setengah tua, berdandan seperti pelajar Di kedua sisinya berdirilah dua orang bertubuh besar, dan lainnya dua pesuruh yang mengangkat tinggi-tinggi dua batang obor kayu cemara Obor semacam itu tak takut angin Begitu Hui Sim melihat orang itu, ia menegur Orang Shikong tua bangkotan, beranikah kau melakukan sesuatu atas diriku? Hian Kie Siu Su Hongli yang tertawa Ia tidak menjawab, hanya mengambil panah dari tangannya salah seorang pengiringnya Segera ia memanah ke arah kayu kering dan kain berminyak dalam selokan Selagi berbuat demikian, ia tertawa pula terbahak-bahak Hai, sepasang pria dan wanita katanya keras, kalian em-em Sekarang mi huhoat kamu ingin membantu kalian menyalakan dulu api yang maha hebat, untuk berbuat Baik terhadap kalian Dengan demikian kalian berdua akan menjadi pasangan mempelai dalam kobaran api Hui Sim menjadi sangat malu dan marah, mukanya merah padam Pengacau yang sakit jiwa dan peratnya pula, janganlah kau merasa puas Lihat sebentar apabila ayahku mengetahui kejahatanmu, kau pun takkan luput dari kematian Hian Kie Siu Su tertawa terbahak-bahak pula Tentang aku, janganlah kau takut katanya tawar Kalau sebentar Sian Hia Win mengetahui bahwa anak perempuannya sendiri tidak berbakti dan telah berbuat durhaka Bahkan anak itu sudah bersekongkol dengan musuh untuk berhianat serta dengan sembunyi-sembunyi pula mencuri laki-laki Maka ia sebaliknya akan sangat bersyukur kepada huhoat kamu ini Pekong akan membunuhmu, mengertilah kau teriak si pemuda Agaknya Hian Kie Siu Su terkejut, tetapi hanya sebentar saja Segera ia memanah dua kali ke sisi jurang, lalu terdengarlah dua kali suara ledakan dari parit, sehingga batu besar itu tergetar hampir roboh Asap pun bergulung naik, sedangkan batu-batu hancur berhamburan Hian Kie Siu Su tertawa menyaksikan ledakan itu Bocah sipek aserunya, bocah sembrono, sia-sia saja kau pernah menyerbu hek bongtan Walaupun kau nampak gagah, namun saksikanlah barisan rahasiaku ini, barisan guntur api lwi hohtin Pekong insaf bahwa ia sedang menghadapi bencana kematian, akan tetapi ia tak gentar Ia tertawa dingin serta berkata, kau lihatlah bukankah aku menyerbu pula Dan kata-kata itu dibarengi dengan satu loncatannya akan tetapi baru saja kakinya menjejak tepi gili-gili Kembali ada panah melesat, terus terdengar ledakan pula, disusul semburan api ke udara Syukur untuknya, ia sempat melompat ke belakang, jika tidak, tentu hancur leburlah tubuhnya Apostrof Pekong bukan melompat sendiri, ia menyambar hui sim dan membawanya serta Begitupun ketika ia melompat kembali sebab itu, bukan main kaget si Nona, sehingga wajahnya berubah pucat sekali Namun setelah ia ingat bila ia mati, ia akan mati bersama pria yang dicintainya, ia terhibur lenyap kaget dan takutnya Suara tertawa besar terdengar pula dari seberang Itulah suara tertawa yan kiai syuyusu, yang kembali berkata dengan ejekannya, kalian suami istri, jiwa kalian hanya menanti waktu syang dan malam Mengapa kalian tidak menyayangi waktu singkat ini serta kini bersenang-senang hati Ejekan itu disusul dengan dilontarkannya sebuah peluru lainnya ke sisi muda-mudi itu, sehingga kembali pula terdengar ledakan dan anginnya berputar, membuat batu hancur berhamburan Tak dapat perkong dan hui sim menyingkir dari hancuran hujan batu itu Tubuh mereka terhajar, hingga robek-robek baju mereka dan dari kulit mereka mengucurlah darah merah segar Sementara itu kata-katanya yan kiai syuyusu yang menyindir itu, membangkitkan semangat sian hui sim Nona ini menjadi nekat Tiba-tiba saja ia merangkul perkong, membuat orang roboh Sesudahnya, ia meletakkan tubuhnya di atas tubuh pemuda itu Sambil merangkul, ia memondong si anak muda Di bawahnya melompat ke sisi, di tempat ledakan mula itu, di mana mereka merebahkan diri saling susun Perkong kaget bukan main Apakah yang kau lakukan tanyanya? Ia pula malu Hulsim sebaliknya, bahkan ia tertawa Jangan iakut katanya Kita takkan mati Berkata demikian, si Nona melekatkan tubuhnya lebih erat sehingga sukar orang merontak Lekas mundur Pekong perintahkan dengan keras Wajah si Nona segera memerah Ia pun mengerti bahwa perbuatannya adalah karena amat terpaksa Namun lantas saja ia berkata Pek long, janganlah salah mengerti Sampai di sini Tiba-tiba terdengarlah ledakan pula Kembali di sisi sepasang muda-mudi itu Sekali ini tubuh mereka berdua terpental setinggi tiga kaki Setelah itu, mereka jatuh pula ke batu bekas ledakan tadi Karena mereka sedang rebah, maka mereka bebas dari serangan hancuran batu itu Melihat hal itu, Hwi Sim girang sekali Betapa tepat dugaanku katanya dengan gembira Tempat yang sudah diledakan tak akan meledak pula Pek long rebahlah, aku ingin pergi ke sana Pekong pun segera mengerti Dari heran dan malu, ia tertawa Tanpa malu-malu lagi ia rangkul Nona itu Sambil menyeringai ia kata Sudahlah, tak usah kau pergi ke sana Jikalau kita harus mati, biarlah kita mati berdua Dengan lain perkataan, Hwi Siam tak usah memisahkan dirinya pula Tubuh si Nona gemetar Ia sangat girang sehingga air matanya mengucur keluar Dengau lebih merapatkan tubuhnya yang lembut hangat mewangi pada pek long yang gagah perkasa Bibir mereka pun bertemu dalam kecupan manis, indah, mesra Tiba-tiba mereka dikejutkan lagi oleh satu ledakan baru Lalu terdengar bentakan nyaring merdu Karena kagetnya, mereka berdoa melompat menyingkirkan diri Setelah itu mereka nampak si Nona bertopeng muncul kembali Hanya sekali ini tepat ketika si Nona menabas kutung tubuhnya seorang jahat Apa yang aneh, ledakan itu membuat batu besar yang tadi terpisah dari tepi daratan yang merupakan jurang Bergeser kembali ke tempat asalnya sehingga menjadi rapat seperti semula Menghampirinya Akan tetapi Pui ia dengar bentakan Nona itu, yang terus pergi dengan sangat cepatnya Ia mengejar namun sia-sia belaka, tak dapat ia menyusulnya Nona itu lenyap dari pandangannya Sebaliknya ia pun telah memisahkan diri dari Hwi Sim Lalu ia menarik napas dalam-dalam Oh, adik Chow keluhnya Kau salah paham Kau membuatku sengsara Anak muda ini segera duduk dia menghadapi sungai Pikirannya kacau balau Beberapa kali ia memjamkan mata Seakan-akan ingin memeras otaknya Akan tetapi sia-sia adanya Ia sungguh terbenam dalam kesulitannya Ah, salah paham Pikirnya kemudian Mengapa aku tidak mau pergi mencari siang keanto aku untuk minta? Titik Siang kewausansyu dapat dicari di paseban Ong Sim Teng Ia berada seorang diri dan matanya memandang jauh ke depan Pemuda itu juga sedang berpikir keras Ia heran sewaktu di kejauhan ia nampak sebuah perahu kecil mendatangi ke arahnya Ia melihat perahu itu memuat seorang muda yang ia segera kenali Satu E teriaknya kepada kawan itu yang ia panggil adik nomor tiga Satu E Ia terus terjun ke air untuk berlari menyelusur di permukaannya dan segera ia naik ke atas perahunya Pekong, anak muda itu Oh, kau saudaraku sapanya sambil berjabatan tangan erat-erat Pekong tertawa pet Ha, hatinya girang namun penuh kesal Siang keansansyu mengawasinya ia mengira adik itu letih nampaknya karena baru saja melakukan suatu perjalanan yang amat jauh Aku tinggal di kuil, sahutnya Marilah kita bersama pergi ke sana Dan tukang perahu, yang memegang kemudi, disuruh mendayung kembali ke kuil Hoat Siang Sye Selama mereka berada di dalam perahu, Pekong menuturkan pengalamannya, terutama bagaimana ia sudah lolos dari lubang jarum, dari ancaman maut Juga sansyu menuturkan tentang dirinya sendiri, sehingga mereka saling mengagumi dan juga saling bersyukur bahwa mereka tak kurang suatu apa dan kini berkumpul pula Hanya tentang kesulitan-kesulitan, Pekong tidak bicarakan sepatah katapun Sudah lewat so te Ciri-ciri so mereka mendarat Siaw Kuan Sansyu menarik tangan kawannya terus memasuki sebuah rumah besar di samping kuil Hoat Siang Sye Begitu ia tiba di ambang pintu, ia berseru, kalian lihatlah Siapakah yang datang? Ketika Iiu di ruang tengah sedang berkumpul Hong Ho Pahe bersama Pui Hui, Kat Itong, Liu Hanglin, Ouyam Nio dan Ouyang Kian Bila mereka itu menoleh atas seruan sansyu, semua orang girang sekali, semuanya melompat bangun, kata mereka berseru Justeru itu Hotong Si Dungu mendadak muncul sambil berseru, Pekong aku sudah menemukan Chow Kuan Suara itu membuat seluruh ruang menjadi senyap dengan tiba-tiba Semua orang berpaling seketika Namun di situ tak ada nona Siaw Chow Kuan Yang ada Hotong sendiri Hanya setelah berseru dia berdiam tertegun Aneh katanya keras terangan aku menuntunnya, bahkan menariknya ke sini, mengapa sekarang ia lenyap? Sesudah terdiam sejenak, tiba-tiba ia bagaikan sadar pula Itulah sebabnya ia merasa tangannya mengepal sesuatu Cepat-cepat ia melihat tangannya itu Segera ia melemparkan sesuatu sambil mengoceh mendongkol Ah, barang apa ini membuat tanganku tertusuk nyeri Sesudahnya ia pun menginjak-injak barang yang dilemparkan itu Jangan teriak perkong sambil lompat Menghampiri, ia segera memungut satu bungkusan kecil Sambil memeganginya, ia tertawa dan berkata Di dalamnya ada Liong Yen Chow Ini adalah bukti bahwa adik Chow Kuan sudah tiba di sini Hong Ho P.A.H.E. segera berkata dengan sabar Ia datang satu jam lebih dahulu dari kau Setelah melihat kau, ia segera mengangkat kaki pula Mungkin kau membuatnya mendongkol Memang kau paling suka menghina orang Pekong tidak melayani nona itu Sebaliknya dengan satu luncuran dua buah jari jemarinya Ia menotok hotong pada lengannya menutup nadinya Agar darahnya terpegat salurannya Liong Yen Chow berbisa Segera kau minta pertolongan Seng Lo O Chia Apwe mengobatinya Siang Kuan San Siu terkejut Apalagi, ketika ia melihat tangan hotong Membengkak dekat dengan tiba-tiba Warnanya merah geram Tidak ayah lagi, ia menarik tangan si dungu Diajak lari ke dalam Yang lainnya segera menyusul Setibanya di dalam, semua orang kaget sekali Hingga ada yang berseru Tok Kak Yang Chun terdapat rebah terlentang Pekong segera lompat menghampiri Ia terkena racun serunya sambil mengobatinya Ia menggunakan coapo Cepat sekali Tok Kak Yang Chun mendusin Tapi segera ia berseru Lekas kalian lihat Tong Pek Coan Pekong kaget sekali Ia segera menerkas sesuatu Maka itu ia lantas lompat naik ke atas genteng Ia masih sempat melihat dua bayangan orang berlari-lari pergi Tanpa ragu-ragu lagi Ia lari menyusul Di suatu tempat di mana terdapat sebuah kuburan kecil Dua bayangan orang itu lenyap begitu saja Heran, bisiknya dalam hati Sanggupkah mereka pandai ilmu menghilang Selagi pemuda ini ingin mencari siang Kean San Siu pun menyusulnya Apakah kau dapat menjangkau mereka Tanya pemuda itu Napasnya terengah-engah Pekong menggelengkan kepalanya Ateh sahutnya Kalau orang itu memanggil seseorang Apapunlah orang terluka tak akan diadapat lari sedemikian cepatnya Baru saja Pekong habis bicara Mendadak saja ia bagai tersadar Serunya, kita jangan terpedaya oleh tipu memancing harimau meninggalkan Gunung Benar, teriak San Siu Marilah kita kembali Lalu pulanglah mereka berlari sekencang-kencangnya Sampai di dalam ruangan, mereka kaget sekali Beberapa nona rebah tak berkutik Kecuali Puihui bersama Tokak Yang Chun Yang berdiri dam di pinggiran Apakah yang terjadi? Kedua-duanya, Pekong dan San Siu kaget Mari pinjamkan dulu Coapo Tokak Yang Chu berkata Pekong segera memberikan mustika ularnya itu Dan Tokak Yang Chun menolong menyadarkan semua kawan-kawannya Segera mereka siuman dan semua tercengang Bagaimana duduknya hal tanya Pekong Kiranya nona itu roboh tak sadarkan diri lagi Karena pemunculan seorang bertopeng merah yang terus menyebarkan uap bagaikan asap Sehingga seorang yang menyedot asap itu, rebah tak berdaya Hanya masih sempat mereka melihat ada orang menggondol sebuah kantong besar Sedangkan Ong Pek Coan telah lenyap Tokak Yang Chun berkata Dua orang sudah menyerbu aku si tua dengan berbareng mereka itu menyebarkan asapnya Setelah itu mereka terus mengangkat kaki Apakah mereka bukan murid-muridnya Hong Hwee Hoa Isu? Aoyang Kian berpikir, baru ia menjawab Kalau Hong Hwee Hoa Isu mengiring orang-orangnya, seharusnya yang diculik adalah kaseorang tersohor Mengapa mereka justru menculik Ong Pek Coan? Menurut aku, mereka kebanyakan adalah orang-orang Tisan Liong Pang Seharusnya mereka merupakan satu kawan Pekong mengutarakan dugaannya Aku pernah pergi ke puncak Pek Buhang serta Kyo Kiong San Karena itu aku ingin menyerbu pula ke sana Mereka juga harus dibuat tidak dapat tidur dengan nyenyak dan aman Tiba-tiba di antara mereka terdengar satu suara nyaring Seperti suara seorang tua Katanya, anak, sungguh besarnya limu Puncak dan gunung itu tak ubahnya dengan kedua naga dari Gua Harimau Mana dapatkah sembarang mendatanginya? Semua orang terperanjat dan menoleh Maka entah kapan datangnya Di antara mereka sudah muncul seorang petani tua Yang berdandan ringkas serta menaruh kaki di atas wuungan tangan Kanan orang itu memegang Hun Chwee Panjang Pundak kirinya memanggul sebuah karung besar Ia menganggu-angguk sambil tersenyum Pekong terkejut Ia mengenali siapa pak tani tua itu Ia maju untuk memberi hormat sambil menyembah Lo Chiam Pue baik-baik saja sapanya penuh hormat Itulah Chiantok Seng Chiu yang terus melompat turun Ia hanya tersenyum namun tidak mengatakan sesuatu Seenaknya saja, dengan tenang, ia membuka karungnya Yang ia turunkan dari bahunya Lalu ia mengeluarkan seorang yang lagi tidur nyenyak sekali Setelah itu, ia tertawa dan berkata Anak, bukankah kau sedang mencari si Edan? Ini? Benar teriak Siang Kuan Seng Chiu dengan jawabannya Mendahului Pekong Jang Diam tercengang Dan lantas ia maju, ingin mengangkat orang itu bangun Ong Pek Kuan yang mereka sedang cari Minggir bentak Chiantok Seng Chiu tiba-tiba Sedangkan sebelah tangannya dipakai menolak Membuat Seng Chiu mundur terhuyung-huyung Orang tua celaka teriak hotong Yang terus melompat maju menyerang Tahan teriak perkong tetapi ia terlambat Chiantok Seng Chiu menyambuti tangan hotong Sambil ujung huncuenya ditotokan pada betis orang Sambil ia tertawa dan berkata Anak tolol, hari ini kau ketemu sama orang tua celaka Rejekimu tak kecil Jikalau tidak, lewat lagi setengah jam Pasti kau mesti mati Sekalipun coa Hotong segera juga tertolak mundur Dua tombak dan jatuh terduduk Hingga duburnya terbanting pada lantai Pekong bermata jeli Ia melihat tangan si dungu Yang tadinya bengkak telah kempes seluruhnya Ia tertawa dan berkata pada si orang tua ahli racun Lo Chiampue dengan ini aku yang muda mewakili kakakku menghaturkan terima kasihnya Lo Chiampue orang yang Lo Chiampue tolongi ini adalah kakak seperguruanku Baru saja diculik orang jahat Bagaimana ia berada dalam tangan Lo Chiampue? Chiantok Seng Chiu tertawa pula Ada apa sih yang perlu ditanyakan sabutnya? Balik bertanya Siap yang menculiknya maka dari tangan siapa itu ia dirampasnya pulang Aku si tua tak ada waktuku untuk mengobrol dengan kau Hanya aku ingin menyampaikan sepatah kata padamu Jikalau kau mau menyerbu Kyo Kiong San Untuk dihancur leburkan Itu tak dapat dilakukan hanya mengandalkan darah panas Begitu ia habis berkata Begitu tubuh si orang tua mencelat naik pula ke atas genteng Dimana ia segera menghilang Semua hadirin Kecuali Pek Kong tidak melihat bagaimana caranya orang berlalu Tak peduli mereka semua berilmu silat sempurna Siapakah diatanya si yang koa asan siu heran Ia adalah Chiantok Seng Chiu Hongho Phe mendahului menjawab Semua orang heran dan kagum Akhirnya semua memuji orang tua aneh itu Segera juga Tok Kak Yang Chun mulai mengobati Ong Pek Cho An Bahan obatnya pun sudah terkumpul lengkap Ialah Pek Kowihah dan Liong Yan Cho Hanya beberapa hari saja Orang Si Ong itu sudah sembuh dari penyakit gilanya Bukan main girangnya Ia kapan ia melihat Pek Kong dan Hotong Begitupun yang lain-lainnya Dengan siapa dia semula Ia belum pernah bertemu Ia pun diajar kenal Ia girang tak kepalang setelah mengetahui Pek Kong Adalah yang berusaha menolongnya Dari genggaman tangan musuh Dan Liong Yan Cho didapatkan oleh Siao Chou Kun Penuh syukur Orang Si Ong Tiu mengaturkan terima kasihnya Berulang-ulang pada semua penolongnya Janganlah sungkan-sungkan Kak Pek Kong mencegah Sekarang beritahulah kami Sebenarnya Paman Hou menemui ajalnya di tangan siapa Itulah pertanyaan yang paling penting Ong Pek Cho An mengucurkan air matu dengan berasnya Karena sedihnya Tak dapat ia segera membuka mulutnya Sehingga ia memerlukan waktu sekian lama Guna meredakan kesedihannya itu Paman Siao Mu melihat kau bersama Chou Kun sudah dewasa Ia tak demikianlah ia memberi keterangan Begitulah ia mengajak Kakakmu ini pergi mencari Tong Tian Tok Liong Untuk membereskan hutang darah tempoh hari itu Bukankah itu hutang darah dari ayah bundaku? Hong Ho Pek Hei E memotong Ong Pek Cho An mengangguk Benar sahuknya serta terus melanjutkan penuturannya Begitu kami tiba di pusat Tian Liong Pang Kami disambut seorang setengah tua yang berdandan sebagai seorang pelajar Ia mengatakan kepada kami bahwa Tong Tian Tok Liong tidak berada di rumah Dan meminta kami datang pula lain hari Kami menurut serta berlalu Di luar dugaan kami di tengah jalan kami berpapasan dengan Tong Tian Tok Liong Lah, mengajak serta orang dan kami diserbu dalam pertempuran yang kacau Kami tak dapat bertahan Selaka sekali, seorang pelajar setengah tua Yang memelihara Kumis Mablang Secara diam-diam telah menyerang Paman Syokmu Dengan suatu senjata rahasia berkilauan hijau Pekong berseru Senjata itu ialah cerum Cian Tok Bong Hang Ciam Pelajar itu adalah Hian Kiai Syusu Betapa aku membencinya Aku ingin mencincangnya berlaksa potong Pekcoan mengangguk Benar dia ia membenarkan adik seperguruannya itu Pamanmu menjerit keras ketika ia terkena senjata rahasia berbahaya itu Ia lalu menerjang dengan keras untuk membuka jalan darah Tetapi aku, aku tertawan oleh Tong Tian Tok Liong Mulutku dijejalkan semacam barang yang bau sekali Maka sejak itu, aku tak sadarkan diri lagi Kak, kata Pekong, yang menahan kesedihannya Apakah kakak mengetahui tentang asal usulku? Ditanya begitu, Ong Pekcoan terdiam Ia berpikir keras Adik, sahutnya kemudian, kau dan adik Hong Hu sudah memiliki ilmu silat yang sempurna Kukira tak ada halangan lagi untuk aku berbicara terus terang Kalian berdua berbeda nama keluarga Namun sebenarnya kalian adalah saudara-saudara kandung Pekong terperanjat, ia menjerit lalu menangis Kak teriaknya terus menubruk Pahie sehingga ia terjatuh dalam pelukannya si Nona Yang mementangkan tangannya menyambutnya Pahie menangis sehingga ia tak dapat mengatakan sesuatu Semua hadirin menjadi girang berbareng heran Segera Sansiu bersama Pui Hui, Intong dan Hong Lim Membujuk kakak beradik itu agar jangan bersedih lebih lama pula Kini saatnya mereka berdua harus bersukaria Sendirinya Pekhe merasa malu Syukur rahasia hatinya hanya diketahui oleh Pui Hui, Intong dan Hong Lim bertiga Jadi ia masih dapat mundur teratur Kak, kemudian Nona Hong Hu tanyakan Pekcoan Ketahuilah kakak mengapa kami berdua adalah saudara kandung Namun si kami berlainan Segera kakakmu memberikan keterangannya Dik, sahut Pekcoan Saat itu, Dik, kau masih terlalu kecil Sewaktu Suhu dan Sunio, ayah bundamu Diserbu oleh Tong Tianto Kliung serta kawan-kawannya Suhu binasa di antara hujan Tika Mandan Bacokan pedang Sunio dapat menerobos keluar akan Tetapi ia terluka parah Maka Sunio meninggalkan surat yang ditulisnya dengan darah bersama Pekco Ia sembunyi lu adik ditinggalkannya di tengah tegalan Dengan maksud bila ada orang yang berlalu lalang nanti Orang itu dapat memungut dan menolongnya Setelah itu, Sunio pun melahirkan Pekong Yang dititipkan kepada Paman Guru Agar supaya tak terhabiskan oleh musuh dan keluarga Tek dan Pek Tidak putus turunan Maka adik Kong diberikan si ibunya Ketika itu Paman Siau sudah dipesan Tidak akan mengajarkan adik Kong ilmu silat Agar kemudian hari Adik Kong tidak mengantar jiwa ke dalam tangan musuh Mendengar demikian Para hadirin terdiam Semua terharu Tapi tak lama, mereka semua sudah lagi bermupakatan Mereka bersatu pikiran untuk bersama-sama menyerbu Tian Leong Pang Guna membasmi perkumpulan naga langit yang sama-sama berbahaya itu Mereka juga meminta bantuan dari pelbagai pihak Buat ini Chie Jem Too Jinao yang kian diminta menjadi pengaturnya Kemudian telah ditetapkan siang ke An San Siu Harus pergi mengundang Hang Huo Sio serta Sin Chiu Chui Kitsi Pendetak angin-anginan dan pengemis pemabukan Hong Huo Pei Hei E bersama Owe Yam Nima akan mengundang Pei Yee Lo Olo Serta Bwee Hang Soat Nie Pui Huo bersama Kat Itong memperoleh tugas Mencari Xiao Chou Kun Liu Hang Lim harus menanti Di dahulu tibanya In Su Cheng untuk bersama-sama menuju ke Elo Oyan Yang menemui Geng Hong Seng Nie Ong Pei Chou An bersama Tokak Yang Chun Karena harus berobat lebih jauh Mereka minta tempo untuk beristirahat Mereka akan dirawat dan dilindungi oleh Pei Kong bersama Hotong Buat sementara mereka dipindahkan ke gunung Giok Hang San Supaya pihak Tian Leong Pang tak mudah menjegahnya Semua utusan itu berjanji akan memakai tempo setengah bulan Pergi dan pulang dan pulangnya akan berkumpul di dusun Kei Pei Tin dekat Atau di kirinya, gunung Giok Giong San Dari tempat itu mereka bakal mulai berangkat Guna menantang dan menyaturni Tong Tian Tok Liyong Demikianlah, setelah mengantarkan setiap utusan berangkat Maka Pei Kong bersama Hotong pun menuju ke Giok Hang San Di mana mereka dapat tempat menumpang di sebelah kelenteng agama Tukau Di sini, Pei Kong mendapat tugas yang tidak ringan Di siang hari mereka dapat beristirahat dengan hati legat Akan tetapi setibanya seng malam Anak muda itu harus waspada Hotong doyan tidur Jika malam tiba Dengan menaruh kepala di atas Pembaringan saja Lantas ia tidur Menggeros Hingga anak muda kita kebanyakan Biasa duduk sendirian saja Ditemani seng lampu Begitulah pada suatu malam Ruat pikirannya Pei Kong Berada seorang diri Tiba-tiba ia ingat urusan dirinya sendiri Ia ingat akan keluarga Tek Halayah bundanya dan Paman Ho-nya Semua mereka itu binasa di tangan Tian Liyong Pang Buat menghadapi Tong Tian Tok Liyong Ia merasa cukup kalau ia sendiri yang pergi mencari musuh itu Tak usah ia mengumpulkan dan menggeraki banyak orang Hanya ada kesulitannya Justru puterinya Sian Hiau Win Nona Sian Hui Sim Nona itu telah berulang kali menolongnya Tanpa bantuan Nona itu mungkin ia tak hidup sampai sekarang ini Ia tentu takkan memiliki kepandainya yang liahai itu Terutama ia pula sudah memberikah janjinya kepada si Nona Akan tidak memusuhi ayahnya itu Seorang manusia tak boleh tak mempunyai kepercayaan demikian pikirnya Dan aku harus memegang janjiku Tapi sekarang, karena mesti menghormati janji Tak dapat aku membalaskan sakit hatinya ayah bunda serta pamanku itu Masihkah aku dapat menjadi seorang manusia atau seorang anak? Kemana aku baru menaruh mukaku? Makin ia berpikir, perkong merasa hatinya tertekan makin berat Maka tanpa merasa ia melangkah keluar pintu, menuju ke belakang kelenteng Sudah tua sekali usia rumah suci itu Tembok pekarangannya ada beberapa bagian yang telah runtuh Di waktu malam seperti itu, seluruh kelenteng, luar dan dalam, sangat sunyi Suasana diam itu membuat si anak muda terharu Ia bersendirian, tiada kawan yang dapat diajak bicara Sekonyong-konyong Di belakangnya beberapa buah pohon Dengan mendadak tampak memancarkan sinar hijau mirip asap Yang bergerak-gerak bergelindingan bulak-balik Ah pikirnya, adakah ini yang orang bilang api setan? Dengan kesangsian, dengan hati curiga Perkong berlari ke arah api setan itu atau jerambang Baru ia lari sejauh sepanahan Api itu mendadak lenyap sendirinya, tanpa bekasnya Sehingga ia berpikir, apa itu bukan daun-daun atau rumput busuk Yang memancarkan cahaya sendiri Lalu ia berjalan pulang serta masuk ke dalam Hotong tak ada di pembaringannya Apakah ia ke belakang pikirnya? Segera ia memanggil Hotong Hotong Tidak ada jawaban Ketika panggilannya diulangi tetap kelenteng itu sunyi Au! Si anak muda kaget dan timbulah kecurigaannya Tidak ayah lagi Ia lari ke kamar sebelah Kamar rongpek, coan dan tokak yang cun Betapa terkejutnya Dua orang itu pun tidak ada di tempatnya Kasih anak muda berseru Ia lari ke Cimce, yaitu halaman dalam Di mana ia mengejut tubuhnya mencelat naik ke atas genteng dan segera mengawasi sekelilingnya Di sana, menuju ke barat, terlihatlah beberapa bayangan orang berlari-larian Kecuarigaan Kecuarigaan Pekong bertambah-tambah Segera ia lompat turun dari genteng dan lari mengejar Ia menggunakan ilmu lari meringankan tubuh Ia melintasi kuil Hau Pau Siye dan tiba disolokan Sipat Kian Lah ia menyusul mereka Bahkan ia menyempok satu orang yang memanggul satu bungkusan besar Sehingga orang itu roboh Yang lainnya kaget Mereka lari berpencaran Tak mau mereka berhenti Pekong mengejar seorang yang lari ke sebelah kanannya Orang itu memanggul sesuatu di punggungnya Itulah dua orang yang lari ke arah kanan itu Mereka adalah seorang rahib Tsukau dan seorang biasa Muka mereka ditutup dengan topeng Yang dipanggul di punggung mereka adalah masing-masing sebuah karung besar Rupanya mereka tidak ungkulan lari lebih iauh dengan bawaan barang seberat itu Segera mereka berhenti berlari dan menurunkannya Setelah itu mereka memutar tubuh menyambuti pengejarnya dengan satu serangan mendadak Hebat anginnya empat tangan mereka Melihat ia diserang secara tiba-tiba Pekong meloloskan diri dari ancaman bahaya dengan menjejakan kakinya di tanah dan tubuhnya berjumpalitan di atas Melewati kedua penyerangnya itu Begitu ia tiba di belakang mereka Ia pun balas menyerang Kedua orang itu tidak menduga akan penyerangan balasan itu Belum lagi mereka memutar tubuh Mereka sudah terhajar roboh Pekong tidak memberikan waktu lowol Ia maju dan menyabet mukasi imam Ia melompat dengan tipu silat harimau Si Rahib kaget, ia sempat bangun berdiri namun tidak ada ketika untuk memperbaiki tubuhnya Maka ia berkelit dengan lompat berjumpalitan ke samping Sambil berjumpalitan kedua kakinya dipakai menendang Untung perkong sebat dan lihai, ia lolos dari tendangan dan maju terus Rahib itu baru menaruh kakmfa atau mukanya sudah kena dicambret Aduh teriaknya Selain topengnya juga hidungnya terkena tangan si anak muda Hanya sekejap, perkong mengenali Rahib in yang tojin Hahaha ia tertawa dingin Seorang manusia kemengapa kau Tidak mau lekas-lekas memperlihatkan diri peribadimu Mari, keluarlah agar aku si orang es Kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada orang lain Yang bukan pendekta atau Rahib Tanda kurang Perkong segera mengenali Hos Yujbong Leong Kukun Maka ia tertawa dingin pula Ha, tak kuduga, salah seorang dari keempat Toacee juga seorang bandit saja Perkong menghina Terus ia maju menghampiri Kukun bersuara besar Akan tetapi bila ia melihat orang maju kepadanya Segera ia melangkah mundur Untuk sampai ke samping in yang tojin Sehingga mereka berdua berdiri sejajar Perkong tidak menghiraukan orang Ia hanya menghampiri karung besar itu Ia berjongkok membuka ikatannya Dan isinya Ia lal toka yang cun Secepat kilat ia menotok orang Agar bebas dari totokan lawan Begitu orang tua itu sadar Ia berkata To tiang, tolong orang dalam karung itu Ia menunjuk pada karung yang pertama Sesudahnya, dengan air muka tawar Ia menghadapi im yang tojin dan kukun Yang tidak segera mengangkat kaki Dari tiga orang yang hilang Dua sudah ditemukan katanya Keras Sebab itu, dan antara kalian berdua Salah satu harus berdiam di sini Sebagai barang tanggungan Katakanlah, siapa di antara kalian tinggal di sini Kalian boleh berempuk Kukun marah bukan main Ia menjadi anggota dari satu aset CE Si empat bintang jahat Dalam dunia sungai telaga ia ternama besar Kini ia dibinasakan secara demikian Tak dapat ia berpeluk tangan saja Kau lihat, kakakmu membereskanmu teriaknya Sambil melangkah maju Serat demikianlah suara pedang dihunus Itulah im yang tojin Yang bersiap sedia melakukan perlawanan Ia pun berkata dengan nyaring pada kawannya Kau benar, saudaraku Hari ini kita harus membuat bocah ini memunkratkan darahnya Kukun melompat maju menyerang dengan dua belah tangannya Justru kawan itu menyerang Bertepatan im yang tojin membalikan tubuhnya mengangkat kaki Kurang ajar teriak perkong Yang menjadi marah sekali Sebab itu, sambil berkelit dari serangan Ho Siu Chong Leong Ia melompat lari menyusul rahib yang licik itu Kukun lihai dan cerdik melihat si anak muda lompat tinggi Ia bergerak membarengi guna menyambar selangkangan si anak muda Ia menggunakan tipu silat yang memetik buah Melihat demikian, perkong marah bukan main Kecuali dirintangi, ia pun terancam Bah, kau cari ajarmu bentaknya Segera ia menyambuti tangan penyerang ini Lalu, ditangkap terus ditarik dengan keras sekaligus dilemparkan ke arah im yang tojin Kukun tak berdaya, tubuhnya terangkat dan terlempar ke arah kawannya Im yang tojin sudah membalikan tubuhnya Ia menyangka perkong mengejarnya Maka sambil berbalik, ia menahas Ia mempergunaknya waktunya yang tepat Adu demikianlah terdengar suatu jeritan yang menyayat hati dan kaki kiri kukun sudah terbabat kutung Segera robohlah tubuhnya bergelindingan di tanah Perkong maju terus Ia menghadang di depan si rahib sambil tertawa-tawar Ho Siu Chong Leong tepat mendapat bagiannya katanya Kering Tetapi kau rahib Dosamu bertambah berlipat ganda Kini janganlah Kau memikir pula akan dapat lolos Bukan main takutnya Si rahib Namun dalam keadaan yang seperti itu Ia menjadi tanpa mengatakan sesuatu Ia mendahului menyerang Dengan tangan kanannya Ia menggunakan pedang Dan tangan kirinya dengan tangan terbuka Perkong sedang marah sekali Ia bukan menantikan serangan Bahkan mendahului Ia berkelit ke samping dengan kegesitan luar biasa Dari samping itu kedua tangannya diluncurkan kepada lawannya Aduh si rahib menjerit Terus terlepaslah kedua belah tangannya Perkong segera menoleh Ia melihat orang yang diculik itu Yang disebabkan oleh Tokak Yang Chun Bukan Ong Pek Choan Seng Suheng Lalu ia berpaling pula pada Imbiang Toh Jin Serta berkata dengan bengis Hari ini aku beri ampun pada jiwamu Agar Kau tetap masih hidup Aku beri tempo tiga hari kepadamu Jikalau kau tidak mengantarkan Ong Pek Choan pulang ke sini Aku akan bikin gunung kusan banjir Dengan darah Begitupun Kyo Kong San dan tempat lainnya Yang menjadi seorangmu Sebab itu tanpa mengatakan sesuatu pula melangkah seribu Menyingkir dari hadapan anak muda itu Beg Kong merasa sangat menyesal atas kehilangan Ong Pek Choan Mukanya nampak merah dan sikap nyales Waktu ia memberi hormat pada Tokak Yang Chun Serta berkata Lo O Chiang maafkanlah aku yang muda karena penjagaanku kurang sempurna Sehingga Lo O Chiang menjadi kaget cepat Tokak Yang Chun membalas hormat pula Angan merendah Siaw Hiap Katanya Aku sendiri tidak berarti apa-apa Yang disayangi ialah tidak adanya Saudara Ong Pek Choan Karenanya kita tidak mempunyai saksi Beg Kong terdiam Tapi, katanya kemudian Disini masih ada Ho Chiang Leung Kukun Demikianlah terdengar jeritan tertahan Yang terputus Mengganggu kata-kata si anak muda Jeritan itu dibarengi dengan suara tertawa dingin dan satu suara sere Dalam terkejutnya Si anak muda segera berpaling dan ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya heran dan menyesal Disana terlihat kukun rebah binasa, kepalanya terpisah dari tubuhnya Disana tampak Sin So Cheng sedang memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya Alis Nona berdiri, matanya melotot Sebab si Nona itulah yang menabas kutung batang lehernya orang Tian Liong Pang itu Bahkan si Nona tertawa dingin pula dan berkata dengan suara tawar Manusia sejahat ini masih kau ingin beri hidup Lupa segala sesuatu, pekong girang tidak kepalang melihat si Nona itu Adik serunya sambil lompat menghampiri Hanya ia tertegun mendengar suara Nona itu serta melihat sikapnya yang bengis Segera ia berkata Adik, kau belum mengerti dengan jelas Aku bukan menyayangi dia hanya karena kakak ong pekcoan telah diculik Maka hektometer si Nona memperdengarkan suaranya pertanda ia masih sengit Apakah satu jiwa ini dapat ditukar dengan ong pekcoan? Repot juga pekong menghadap penona yang sedang panas hati itu usahamu Ditanyanya So Cheng tetap tidak puas Katanya dengan keras Pantas adik Xiao melarang aku mencarimu Kiranya kaulah seseorang dengan sifat mudah berubah Mengapa kau tidak mengutamakan budi? Marilah aku tanyakan kau Xiao Seng Hou sudah merawatmu dari kecil Kau tahu ia binasa di tangan Sian Hiao Win Mengapa tidak membalaskan sakit hatinya? Apakah benar mereka ingin berbuat sesuatu kepada orang lain? Benarkah kau ingin mendapat muka dari kedua belah pihak? Pekong terheran-heran Ia terdiam sedemikian lama Lalu ia menghela nafas Ah, keluhnya Adik, sekalipun kau tak dapat mengerti Sebab itu dalam dunia ini ada siapakah lagi yang mengerti aku Betapa senang In So Cheng mendengar suara pemuda itu Tapi ia sengaja masih bersikap keras Baik demikian katanya Sudahlah, tak usah kau bicara pula Perkara keluarga Xiao tidak ada hubungannya lagi denganmu Begitu mengakhiri pembicaraannya Nona In segera pergi Adik, adik Perkong memanggil-manggil ia terkejut Segera ia lari menyusul Mengertilah anak muda ini Perihal Siwau Chow Kun sudah memberitahukan In So Cheng tentang urusannya dengan Sian Hui Sim diap Cui Kang Jika tidak, tak akan Nona Itu bersikap begini keras Sambil lari menyusul Perkong teringat Siwau Chow Kun Ia heran mengapa adik itu tidak turut bersama In So Cheng Oh, celaka serunya kemudian Mungkin adik Chow Kun pergi menyerbu Kiyo Kiyong San Akhirnya dapat juga Perkong menyandak So Cheng Mana Chow Kun tanyanya Nona itu menoleh, matanya melotot Masihkah kau prihatin atas hidup dan matinya adik Siwau tanyanya dingin Perkong bingung Ia menjawab, ia dengan aku melebihi hubungan kakak beradik Mana aku tak prihatin terhadapnya Oh, adik, aku minta kau bicaralah tentang adik Chow Kun So Cheng sudah berjalan terus Namun ketika mendengar suara orang bergetar Ia memperlambat langkahnya Ia menoleh pula dan tertawa Bilakah sungguh prihatin terhadapnya Pergilahkah susul dia sahutnya Jika kau tidak mau menyusulnya maka kita berdua Marilah kita putuskan hubungan kita dengan satu tabasan dan jangan kau melihat lagi padaku Perkong terkejut Takkan aku menyianyikan kau Adik katanya cepat Setelah itu, ia lompat dan lari mendahului Nona itu Demikianlah si anak muda melakukan perjalanannya ke Kiyo Kiyong San, Shang dan Malam Ia tidak membuang-buang waktu kecuali untuk makan dan minum Maka juga di hari kedua Ia sudah tiba di gunung yang dituju itu dan ia melihat gunung itu banyak puncaknya Hanya di sini ia menjadi bingung Ia tidak melihat sarang penjahat Pun ia tidak berjumpa dengan Siang Chow Kun Disanakah adik? Mungkinkah dia telah tertawan musuh? Bila demikian, dimanakah dia dikurungnya? Lalu bagaimanakah dengan nasibnya? Dengan berpikir lebih jauh Perkong teringat perihal ia menolongi Ouyam Nioh di dalam gua batu Sampai ia masuk di kamar rahasianya Leng Nyesu Ia berpikir akan mengambil jalan itu Begitu anak muda ini tiba di depan air terjun Mendadak ia nampak melesatnya satu sinar biru dari sisinya Sesudah ia mengawasi dengan tajam Ia mengenali Napo, pesuruh kepercayaan Tong Tian Tok Liyong Adik panggilnya Napo segera melamaikan tangannya Mencegah orang bicara terus Lalu ia menarik tangan pemuda itu Untuk diajak melintas ke belakang sebuah batu gunung Dimana ia mulai berbicara Katanya Kawanan hantu sedang rapat di atas puncak Siang Goang Hong Mereka menantikan tibanya Hang Hwee Hoatsu dan kedua Biks Huni tua Umuk mengadakan perundingan Aku sedang menjalankan perintah mengundang mereka Kak, mau apa kau datang kesini? Pekong tercengang Adik tanyanya, mengapa kau dapat berbicara? Napo tampak merah mukanya, ia tertunduk Kemudian ia mengangkat kepalanya dan sambil tertawa menjawab Selama diapcui Kang Hong Lio dengan sudah memberikan aku abad yang membuatku bisu Setelah itu Mukanya semakin bertambah merah Dengan perlahan, ia berkata pula Kak, jika kakak memerlukan sesuatu Lekaslah kau katakan Aku harus segera pergi melakukan tugasku Pekong sedang bingung Ia tidak memperhatikan romen muka orang yang tak wajar itu Napo seperti malu sendirinya Lantas ia bertanya Apakah gua itu nebus ke siang Goan Hong? Apakah kau lihat seorang nona dengan topeng hitam tiba di sini? Napo tidak menjawab Hanya wajahnya nampaknya sangat perhatian terhadap si anak muda Katanya, aku lihat, Kak, lebih baik Adik Pekong menyelak Adik cukup as anak itu tampak berduka Jika kakak ingin menempuh bahaya itu Baiklah, sahutnya kemudian Kak, tak dapatkah adikmu mencegahmu pula? Memang gua ini adalah jalan terdekat mendaki puncak siang Goan Hong Hanya di sepanjang jalan Di mana saja, tentu ada perangkap atau penjagaannya Mari aku berikan petunjuknya Benar-benar Napo memberikan keterangannya juga Tentang bagaimana membuka dan menutup berbagai alat rahasianya itu Ia menambahkan Dua orang yang tertawan itu kini dikurung dalam dua buah kamarnya Pangcu dan Leng Niesu Kedua kamar itu berada di belakang kamar mereka Itu adalah kamar-kamar dari batu Bila kakak menuju langsung dari sini Tentu kakak akan menemui kedua kamar itu Semoga kakak berhasil mebekuk Tong Tiantok Liong Atau puterinya untuk dijadikan orang tanggungan Jika sebaliknya, tentu kakak akan menghadapi banyak ancaman bahaya Aku lemah, rak dapat aku membantu sesuatu Kecuali mengganggu mereka secara diam-diam Mendengar itu, pekong insyaf bahwa ia akan menghadapi bahaya Akan tetapi ia tidak gentar Terima kasih, dik, katanya Kau sudah memberikan banyak budi kepadaku Tak usah pula kau menjeratkan dirimu dalam bahaya Kini silahkanlah kau undang mereka itu Sebentar di atas puncak, aku akan melakukan pertempuran yang memutuskan Metu Napo bersinar, agaknya ia ingin mengatakan sesuatu pula namun gagal Akhirnya ia hanya dapat berkata, kak, kau baik-baiklah Lalu ia pergi Perkong heran Baru sekarang ia merasa Napo berbicara dan berkelakuan aneh Akan tetapi, saat ini sudah tak ada kesempatan lagi untuk berpikir banyak Ia maju dengan mengikuti petunjuk anak itu Ia memasuki gua, yang berada di dekatnya itu Tanpa rintangan, ia sampai di sebelah dalam Dimana segera ia mendengar suara Tong Tian Tok Liyong Wanita itu tidak seharusnya diberi ampun Demikianlah suara keras dari ketua Tian Liyong Pang itu Kita mesti jaga dia agar jangan menjadi ancaman malapetaka di belakang hari Jika bocah perempuan itu dibinasakan Terdengar suara Leng Iesu Maka kita harus bermusuhan dengan Cheng Hong si Bix Huni tua Akan tetapi mengingat lambat laun kita akan bentrok dengannya Ada baiknya jika sekarang kita singkirkan salah satu pembantunya Mendengar suara itu Perkong kaget sekali Itu artinya orang ingin binasakan Xiao Chou Kun Tanpa ragu-ragu lagi Ia menarik sebuah gelang besi Maka dengan memperdengarkan satu suara nyaring Terbukalah dinding di hadapannya Yang merupakan sebuah pintu Bertepatan dengan itu Anak muda ini merasakan ada tangan yang lembut menyentuh punggungnya Hingga ia terkejut dan segera berpaling Lalu ia lihat nonasian hektometerson mendadak muncul di belakangnya Sejenak ia segera mengerti Ia pegang tangan orang Untuk digenggah meraterat Orang di dalam terkejut mendengar suara pintu rahasia Dinding tembok terbuka secara tiba-tiba Ia pun melihat si anak muda Sehingga ia terkejut Bocah, sungguh besarnya limu Ia menegur dengan bengis Bagaimanakah kau berani datang kes ini? Itulah suara Tong Tian Tok Liyong Pekong menarik hui sim ke depannya Ia tertawa menyambut teguran itu Sian Hia Win ia balik menegur Sian Hia Win, bila kau tidak menyayangi lagi puterimu ini Mari, mari kita bertempur Sebaliknya, jika kau masih menyayanginya Mari kita bicara Tong Tian Tok Liyong terkejut Ia melihat Senaka Ui Sim berada dalam genggaman si anak muda Semula ia menduga anak itu dan musuhnya sedang bersandiwara Sampai ia melihat muka si anak pucat pasi Sebab ketakutanlah bingung berbareng marah sekali Ajalmu bentaknya Siapa suruh kau lari kesini Seng puteri terdiam Ia hanya menyeringai kesakitan Pekong tertawa dingin Sudah, Sian Hia Win katanya Chuan mudamu tak sempat mendengarkan kau mendidik puterimu ini Lekas kau bebaskan Ong Pek Chuan dan Siaw Chou Kun Jika tidak, anakmu ini tak akan menanti didikanmu lebih jauh Leng Nyesu, yang sejak tadi berdiam saja berteriak-teriak Serahkan dua makhluk itu kepadanya Katanya kepada muridnya Ia pun sangat mendengkol Selaka Kiyo Kiyong San Nama baiknya sudah dirusak oleh kalian ayah dan anak yang tolol Kau mau bicara apa lagi? Tong Tian Tok Liyong tidak berani berkata sesuatu pula Agaknya dijeri betul terhadap gurunya itu Segera ia bertindak ke tembok memegang dan menekan sesuatu Dan di tembok itu muncullah sebuah pintu Lalu terlihatlah pemandangan di dalamnya yang merupakan sebuah ruangan besar bagai pendopo istana Begitu pintu terpentang Hia Win memberikan perintahnya kepada dua orang pria bertubuh tinggi besar Yang berdiri tegak di kedua sisi pintu Bawa kesini pria serta wanita itu Kedua orang itu menjawab Ia sambil mengangguk dan terus pergi Hanya sebentar mereka sudah kembali bersama dua orang pria dan wanita Yang matanya terpejam tak sadarkan diri Pekong melihat Tong Pek Chuan dan Xiao Chou Kun hanya pingsan sebab ditotok Maka dengan tak membuang waktu lagi Ia berkata Sekarang aku minta puterimu bersamamu mengamarkan kami sampai di luar Di pintu besar Jikalau tidak terjadi sesuatu atas diri kami Puterimu ini tak akan terganggu sekalipun selembar rambutnya Walaupun ia sangat mendongkol Hia Win tak dapat tidak meluluskan permintaan orang Dengan terpaksa ia mengantarkan si anak muda keluar Anak muda itu masih tetap memegangi lengan putrinya Kedua orangnya turut serta membawa Pek Chuan dan Xiao Kun Keluarnya orang dari pintu besar Tong Tianto Kliung berseru Mati aku Inilah disebabkan kemendongkolannya itu terus ia jatuh duduk Dengan menarik lengan Hui Sim Pekong mengikuti kedua orangnya Hia Win yang membawa Pek Chuan dan Xiao Kun Mereka berjalan terus sampai jauh meninggalkan pintu besar dan berada di sebuah halaman terbuka Nila terpaksa, Nona, kata Pekong kemudian pada Hui Sim Maafkanlah aku Ketika itu kedua pengantar tadi sudah pergi Hui Sim nampak sangat berduka Ia menghala nafas Katanya perlahan, kau pergilah Bila kau menemui jalan cabang, ambillah yang kanan Dan kalau kau menghadapi Rimba, janganlah memasukinya Dengan mati merah, lekas-lekas Nona itu memutar tubuhnya dan pergi bersama kedua orangnya Pekong mengawasi terus ke pintu besar di atas mana nampak tiga huruf Sui Kang Kiong, nama dari tempat itu, yang adalah sebuah kelenteng Diam-diam, hatinya tergetar Lalu ia menotok bebas pada Pek Chuan dan Xiao Kun Membuat mereka sadar Heran Nona Xiao begitu ia membuka matanya Ia berada di suatu tempat terbuka dan mendapatkan Pekong bersama Ong Pek Chuan di hadapannya Ah serunya, tertahan Tadi aku terkurung dalam Rimba Bambu, mengapa kini aku? Pekong mengira si Nona sudah berubah sikapnya dan mau berbicara dengannya Segera ia berkata, adik Chou, kau telah ditawantong Tianto Kliong Tadi Fui si Nona menyelak dengan bengis Siapakah adikmu? Adikmu ialah itu perempuan yang lain Jangan kau perdulikan urusan ayahku lagi Ong Pek Chuan bingung Ia tidak mengetahui hal ia wal sepasang muda-mudi itu Sabar, semua ai, katanya ingin menghibur Kematian ayahmu itu disebabkan ia ingin membalas sakit hati ayah bunda adik Pek ini Maka itu musuh kalian berdua ialah Tong Tianto Kliong Bagaimana ia dapat dilarang untuk tidak campur tangan dalam urusan pembalasan itu? Chou Kun tertegun mendengar kata-kata si orang si Ong Hanya sejenak, lantas ia melototi Pekong dan dengan bengis ia berkata, bukan saja kau tidak memperdulikan sakit hati ayah bundamu lagi, bahkan kau sudah berjanji pada perempuan itu akan tidak memusuhi pula Tong Tianto Kliong Oh, manusia yang tak berperi kemanusiaan, lebih baik kau pulang siang-siang Adik Chou, kata Pekong dengan bingung Dik, kau belum tahu duduknya hal Fui Chou Kun meludah dan terus berlari pergi Pekong kaget Terutama ia Khawatir nona itu tidak kenal jalanan Adik panggilnya Tunggu ia pun menoleh pada Ong Pek Chouan serta mengajaknya Kak, mari turut aku Sayang sekali, pemuda ini sudah jauh ketinggalan baru satu lintasan Chou Kun sudah lenyap dari pandangan matanya Ketika ia menoleh, ia pun tidak melihat Ong Pek Chouan lagi yang tadi ia tinggalkan di belakangnya Ah, celaka serunya, tertahan Sewaktu dia bingung, tiba-tiba ia dengar suara nyaring yang datang dari tumpukan batu di sisinya Suara itu, berbareng ditimpali dengan gelak tertawa yang amat nyata Bocah sisiau, kau anggap dirimu lihai luar biasa, mengapa kau tidak dapat lolos? Tekuatin, ialah barisan rahasia segi delapan Segera terdengar suara Chou Kun kau siapa? Nona itu mendapat jawaban, akulah si orang tua musuhmu Ayahmu berdosa, maka ia menerima ajalnya Sebab itu, janganlah kau heran bila pangcumu meminasakannya Bahkan juga sekalian ingin meminasakanmu, agar kamu habis sekeluarga Aku tidak mau memberi ampun lagi padamu Siaw Chou Kun marah bukan main Manusia busuk dan peratnya kau tua bangka beranikah kau keluar Kau rasakan pedangku Pekong tercengang Ia mengawasi ke arah suara, namun tak melihat suatu apa Hanya terdengar kata-kata itu dan mengenali suara orang Ia mau bertindak, namun tiba-tiba ia dengar suara keras dari Tong Tian Tok Liong Anak kecil, awas, ajalmu hampir tiba Tetapi tunggu pangcumu bereskan dulu si bocah sipek, baru aku bereskan kau Supaya kalian berdua pergi bersama menghadapi Raja Yama Kau mau cari aku, itulah bagus pikir Pekong Kau sendiri yang ingin memusuhi aku maka tak usah aku menentang janjiku Adik Hwi Sim juga tak akan membiarkan aku mati Konyol, tiba-tiba Pekong mendengar suatu suara di belakangnya Dengan sebatia berpaling Lalu tampaklah olehnya Tong Tian Tok Liong muncul diiringi delapan orang tua Hiau Win terlihat sangat angkuh Mereka terpisah kira-kira tiga tombak Tong Tian Tok Liong tertawa dingin Ketika ia melihat si anak muda menoleh Dulu kau lolos dari dalam air katanya dengan nyaring Kini kau datang pula di sini Aku lihat, kau benar-benar tidak menyayangi jiwamu Alisi anak muda berkerut Wilayah Tian Liong pangmu ini katanya Sombong, cuan mudamu dapat mendatanginya satu hari sepuluh kali pulang pergi Tong Tian Tok Tiong tertawa lebar Sungguh Jumawa teriaknya Baiklah sekarang ini aku si tua ingin kau rasakan Barisan rahasiaku yang diberi nama Suciang Tin Selesai bicara, Sian Hiau Win memberi isyarat dengan kedua belah tangannya Atas mana kedelapan orang tua itu terus bergerak mengambil tempatnya masing-masing untuk mengurung Kembali Sian Hiau Win berkata Kedelapan saudara bisa, silahkan kalian mengeluarkan kepandayan kalian Pekong tertawa Jikalau bukan orang-orang cacata akan kau dapat pergunakan mereka sesukamu Katanya, mengejek si naga berbisa menembusi langit Tepat anak muda ini membuka mulutnya Bertepatan pula Tong Tian Tok Liong berseru dan kedelapan orang tua itu mendadak menyerang kepadanya Hebat serangan itu Pekong terkejut Ia merasakan angin menyambarnya Tidak ayah lagi, ia berkelit dengan menjejakan kakinya di tanah, mengapungkan tubuhnya guna menyelamatkan diri Ia melompat dengan tipu silat burung Garuda terbang ke udara Turunlah bentak Tong Tian Tok Liong sambil mengayunkan tangannya ke arah si anak muda Sehingga tampak suatu sinar hijau meluncur ke kepala anak muda itu Pekong melihat serangan tiba, ia menghajarnya Menyusul itu, tubuhnya pun turun kembali ke dalam tin, barisan rahasianya hiawin itu Kedelapan orang tua itu menyerang pula, bergantian atau berbareng Mereka tidak bersuara namun serangan-serangan mereka berbahaya Pekong nampak agak kerepot, bahkan tubuhnya bagai terhuyung-huyung Tong Tian Tok Liong tertawa besar menyaksikan orang seperti mau roboh Katanya dengan keras, di atas langit ada jala langit, di bawah ada jaring bumi, dan di tengah-tengahmu ada pojok empat persegi Sebab itu, janganlah kau pikir kau akan lolos pula Belum tentu Pekong menjawab dengan bentakannya Segera ia menghunus Kim Leong Kiam, pedang menaga emasnya, sampai tampak sinarnya yang kuning kekuningan berkilauan Terus ia melakukan perlawanan dengan memergunakan ilmu silat Ngo Kim Kiam Hoat Lima hewan dengan demikian, ia melindungi dirinya dengan pedang di tangan kanan dan tangan kirinya terkepal atau terbuka Usaha pengurungan diri itu ketat sekali Segera juga tangan sembilan orang yang sedang bertempur itu sering bentrok satu dengan lainnya Tiap-tiap kali terdengar suara bentrokan yang keras Begitupun suara beradunya senjata mereka Kedelapan orang tua itu bisu, namun ilmu silat mereka baik sekali, mereka sangat teratur dan kuat Mereka menyerang tak henti-hentinya, tak tampak keletihan pada mereka Jikalau yang satu tertolak mundur, yang lainnya menggantikannya maju, saling ganti Pekong menjadi penasaran, ia lalu bersiul, tenaganya dikerahkan, serangannya diperhebat, cepat dan rapat Sedangkan sinarnya pedang mulai berkilau-kilauan dan terdengarlah suara anginnya yang keras Hebat perlawanan si anak muda, begitu pun pengepungan delapan orang tua bisu itu Mereka tak mau walaupun lihai Mereka bagaikan bersifat karet Bila terdesak, mereka mundur Setelah itu, mereka maju kembali Dengan demikian, teranglah mereka tak mau mengalah Pertempuran menjadi berlarut-larut Hawa udara di puncak itu dingin sekali Akan tetapi sembilan orang yang sedang mengadu jiwa itu justru mandi peluh Tong Tianto Kliong berdiri menonton dengan merasa puas ia senantiasa nampak tersenyum Kadang-kadang ia mengangguk-angguk, perlahan-lahan Matanya terus menatapi dengan tajam Di tangannya, ia mencekal sehelai jalabong tau Segera perkong mengerti bahwa pertempuran mereka tak dapat berjalan lebih lama pula Atau ia akan menghadapi ancaman bencana Sebab itu, mendadak ia berseru Terus ia menikam lurus sambil melompat Sudah dikatakan musuh bagaikan karet Musuh dapat maju dan mundur mengikuti lawan Tetapi sekali ini, mereka kalah cepat dari si anak muda Yang gerakannya pun tidak disangka-sangka sama sekali Musuh terdepan diserang, dia kaget dan mundur dalam sekejap Namun dia mundur luar biasa cepatnya, sehingga dia membentur kawannya di belakang Kawan itu tak sempat mundur pula, maka ia terpanggang oleh pedang si anak muda Tetap waktu itu, dari luar gelanggang pertempuran terdengarlah suara lembut memanggil Pek Long Pek Hong mengenali suara itu, ia pun nampak sinar pedang berkelebatan Sehingga musuh yang tinggal tujuh orang itu terserang dari depan dan belakang Adik, lekaslah serbu mereka Pek Hong menyambuti nona kekasihnya itu dan ia sendiri menjadi bersemangat Ia mengetahui baik sekali bahwa ia sudah memperoleh satu tenaga bantuan yang sangat berharga Ia pun segera menabas dengan satu tabasan Hang Heng Pok Tau, menerkam kelinci sehingga ia membuat seorang musuhnya lagi terbabat pinggangnya Sedangkan dengan tangan kirinya, buk ia menghajar dadanya seorang musuh lainnya dan musuh itu menjerit tertahan lalu tubuhnya terlempar satu tombak lebih